Terima kasih ini saya menuntaskan janji Jadi saya menuntaskan janji Kalau bisa ini bisa mensut kepada kerangka pikir kita Jadi kenapa kita mau bicara masalah pemilu bersih Dan kenapa? Karena sebetulnya begini yang terjadi Betapa pun besar usaha energi kemampuan seorang siapa Ketika dia mencoba mendapatkan suara banyak Itu bisa dinetralisir, bisa dinegasikan Dengan kecerangan-kecerangan di jelas Sehingga gambar ini memberikan contohnya Bagaimana pemilu bisa fairness Seorang dapat 80 juta suara 90 juta suara Tetapi kalau bocornya sampai 20 juta suara Akhirnya dia tidak bisa menang Bukan karena dia tidak berusaha Tapi karena dia tidak mempunyai kemampuan Untuk bisa mencoba untuk bisa melawan negasi yang terjadi di CPS Nah jadi ini contohnya ya Jadi ini tolong supaya menjadi kesadaran bersama Ini menurut saya bahwa ini yang dihindari oleh berbagai pasangan mencarakan anda Yang merasa tidak mempunyai kontrol cukup di CPS Nah jadi berikutnya ya dari faktor ini semuanya Saya ingin mencoba melihatkan ya Adanya dua peristiwa besar Pada masa itu Ini saya sebutkan dulu Dua peristiwa besar yaitu satu Yang terjadi dan ini menjadi pembicaraan kita semua Kenyataan lapangan Kenyataan lapangan itu 900 orang Itu meninggal Pada masa 700 sampai 900 meninggal pada saat pemilu 2019 Dan menjadi perdebatan Perdebatan diantara siapa? Diantara para dokter dan penyelenggara pemilu Dan itu tidak muntas Dan itu tidak muntas sampai per hari ini Dan itu menyebabkan satu Kita harus ngecek kemauan orang untuk menjadi saksi dengan resiko begitu besar Ya Sehingga itu menjadi suatu hal pertanyaan yang besar Yang kedua Tidak bisa dipungkiri Di balik itu ada premanispe di TPS Ya premanispe di TPS muncul Dan dua faktor ini yang menyebabkan kemudian Yang akhirnya pada saat yang sama Pada saat yang sama Pemerintah seperti Menko Poluga mengatakan Semua pemilih pasti ada surah Ini ternyata dari waktu ke waktu Jadi dia membuktikan dengan fakta dan data Betul Pertanyaannya apakah itu tetap boleh kita lakukan sekarang? Kenapa? Masyarakat membutuhkan suatu yang kita sebut sebagai TPS bersih Adu data pertama kali Tidak ada koreksi Sejak kota kabupaten sampai nasional Semua data asli yang ada di TPS Yang kemudian direkat di lapang camatan Harusnya berhenti di situ Semua yang ada Sehingga pertanyaan kita ini ya Rekan-rekan ya Pandang kami Ini gimana ini? Yang satu belum disebutkan Yang kedua Penyataan di lapangan Kemampuan manajerial Pemerintah penelenggara-pemilu Tidak memperhatikan aspek-aspek ini Aspek saksi Pelindungan saksi Aspek berikutnya Yang ketiga adalah Kepastian Suara itu selesai Di TPS Atau selesai di Kecar Ya begitu? Saya kira cukup Secara mendasar Secara gambaran Secara berbunuh Mungkin Pak Parwan yang Malang melintang Bisa katakan Pak Arisa Tahu Problematika Bagaimana Sekarang ini orang-orang banyak Sudah mulai Semasa penuh-penuh TAPES Terutama Yang merasa Ada yang melakukan Surah Seperti itu Jadi Dengan Sarat-sarat yang disampaikan Pak Arisa Namanya Untukkan suatu kondisi Itu Bagaimana Yang terbunuh Tentas tadi Saya kira Bagaimana Bapak Mollor Ya jadi Harus kita sadari Tentang Motif Motif Dari Calon-calon Atau calon tertentu Terutama Dan yang Mendukungnya Dan juga Yang sedang Terkuasa Sekarang ini Motif Presa itu Adalah bagaimana Menangkan Impress Dengan Mengenalakan Segala Cara Itu yang saya nilai Jadi Ngomong-ngomong Apapun kita Bahwa Pemiru Durdil Kemudian Transparan Sesuai Aturan Itu Memang Tertulis Dan Itu Menjadi Damparan Semua kita Tapi Kalau kembali 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 Maka Saya pikir Itu Menjadi Sesuatu Yang sangat-sangat Sulit Untuk kita Yang baik Dan Rasanya Tuga Percuma Terutama Kalau nanti Kita bicara Pendukung Nomor 1 Ini Kita Evolial Dengan Banyaknya Sambutan Terhadap Anis Tapi Kalau Kembalikan Yang Tadi Semaka Postek Sangat Ini Dan Rasanya Kita Hanya Buang Anda Mau Berusaha Seperti Apapun Rasanya Sangat-sangat Sulit Kecuali Ini Sudah Berubah Kerapuannya Patahnya Memang Kalau Memang Sudah Diniatkan Menjadi Polatis Kita Menampai Mereka Akhirnya Teruah Sebagai Pemenang Bahkan Sampai Calon Nomor Tiga Ya Ya Itu Seperti Dari BDIB Sejak Awal Sebelum Kampangnya Dimulai Sudah Wati-wati Agar Pemiru Tidak curang Artinya Mereka Tidak Menkawat Tidak Jadi Capet Sama Satu Dan Nomor Tiga Ini Seperti Berat Pemiru Yang Sama Dengan Bahkan Yang Punya Ketuasaan Untuk Curang Menurut Saya Diculig Diculigai Ada Di Nomor Dua Mereka Punya Semuanya Untuk Bagaimana Diculigai Mulai Dari APSN Aparat Kerega Hukum Kemudian Sampai Diculigai Diculigai Ini Mereka Semuanya Jadi Diculigai Silahkan Kita Punya Harapan Kita Bekerja Tapi Siapa Buka Diri Anda Ini Diri Anda Anda Semua Yang Mendukung Hanis Untuk Prepare For The Worse Bahwa Bagi Kita Mungkin Lebih Baik Pemiru Itu Dicunda Misalnya Pemiru Tanpa Jokowi Dulu Gitu Itu Gitu Karena Dengan Begitu Prospek Menangnya Menjadi Besar Dibanding Dipaksakan Kita Memaksakan Diri Untuk Dikut Dengan Ekoria Dan Harapan Harapan Yang Mungkin Itu Hanya Seperti Patamorgana Kita Berharap Sesuatu Ini Akan Sampai 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 Mari Siapkan Diri Kita Untuk Melakukan Sesuatu Misalnya Bagaimana Resip Ini Dimaksudkan Diturunkan Dulu Jadi Jangan Juga Kita Yang Seselama Ini Menyuarakan Pemaksudan Jokowi Itu Dianggap Sesuatu Yang Anomali Dibanding Arus Besar Film Pemilu Faktanya Kita Mempelajari Ini Penghalangan Sejati Sudah Sangat Bertenggungan Sehingga Sampai Sangat Tidak Yakin Bahwa Nanti Akan Terjadi Pemilu Yang Fitur Dan Daripada Seperti Siapkan Ini Kita Semua Untuk Bagaimana Ini Bisa Pemaksudan Terjadi Dulu Mungkin Sebelum Kesitu Tari Akan Mereka Akan Mengirat Dulu Yang Bisa Sampai Jelas Sampai Untuk Melakukan Satu Pemilu Yang Sampai Sampai Karena Apa Kita Sudah Pesimis Apa Sudah Dilahirkan Tidak Akan Lentral Dan Tidak Akan Sampai Maka Tadi Kan Rekumen Berjadi Perlepatan Untuk Bawa Bagaimana Untuk Jalur Jalan Bersih Harus Bersih Harus Sebelum Bersih Tidak Bisa Direksi Bersih Supaya Bisa Berjalan Apa Yang Yang Dipaksakan Dihadati Kejalan Orang Itu Ya Kita Melihatnya Kemungkinan Untuk Bisa Dihaduk Dari Dua Sisi Dari Yang Memang Punya Kekuasaan Ini Bersedia Untuk Melaksanakan Pemilu Jodin Itu Sendiri Artinya Kalau Rakyat Memprotes Aparat Ini Supaya Tidak Memlihat Nah Buktikan Itu Atau Kalau Sudah Ada Yang Dumpan DPP Bermasalah Itu Lebih Dari 50 Juta Coba Coba Diklarifikasi Dibersihkan Atau Kalau Dulu Ada Kasus Untuk Bagaimana Memenangkan Pemilu Atau Pilpres Itu Terjadi Kejahatan Di level Yang Membuat Petugas-petugas TKPS itu Justru Banyak Yang Meninggal Kenapa Mereka Sampai Meninggal Ini Karena Disitu Terjadi Kejahatan Termasuk Katanya Koron Ini Ada Yang Dirancun Karena Tidak Mau Mengikuti Apa Yang Diningkat Oleh Yang Itu Tidak Diklirikan Tidak Diklirikan Nah Betul Nah Juga Saya Kira Bagaimana Cawai-cawenya Penguasa Misalnya Jokowi Ini Jangan Kampanye Untuk Calon Tentu Atau Juga Aparat Tadi Saya Sebut Polisi Kemudian ASN Bagi Dari Sisi Pemerintah Yang Asal Ada Itu Banyak Ada Dari Sisi Yang Mendukung Anis Atau Ganjar Misalnya Tidak Harus Berbuat Sesuatu Misalnya Bagaimana Menyiapkan Saksi Yang Dengan Saksi Itu Hitungan Yang Memang Jujur Tidak Mungkin Itu Bisa Kita Pegang Meskipun Nanti Di Tengah Jalan Apakah Diri Samata Yang Mungkin Tidak Menihbar Yang Kutik Itu Bisa Saja Diman Kutik Menihbar Kita Supaya Tanah Untuk Bagaimana Supaya Dari Sisi Yang Mendukung Banjar Rasul Anis Ini Melakukan Sesuatu Untuk Menjaga Kejadian Kecurangan Kecurangan Kemudian Tadi Saya Sudah Sedihkan Juga Sini Untuk Rame Rame Lakukan Akkopasi Menuntur Supaya Penyulunya Judil Misalnya Lalu Kemudian Kalau Diri Maluk Dilihat Tidak Terkunci Pada Waktu Tanggal Dikuntur Sama Sarap Ini Dianggap Berakhir Ya Betul Betul Masalahnya Memang Ini Seandainya Bersuara Lain Meskipun Itu Benar Tapi Kalau Partai Pendukung Apalagi Partai Partai Di bawah Kendali Pemuasa Yang Menyandrak Atau Di bawah Kendali Oligarki Yang Untuk Terjadinya Perbaikan Yang Saya Ujung Itu Agak Kecil Kemungkinannya Maka Supaya Memang Itu Bisa Mungkin Ada Manfaat Kita Tidak Hanya Berharap Kepada Mahkamah Kepada Rahsiaan Yang Penguaran Memang Supaya Pemiru Judil Dan Sesuai Aturannya Bisa Terlaksana Baik Kita Tangkap Sekali Satu Yang Loki Sekali Ya Mbak Nanti Sebelum Kepada Kita Kepengen Juga Masyarakat Mendapat Edukasi Mungkin Sudah Lupa Kalau Kita Tahu Apa Yang Hargih Dilakukan Yang Yang Bersih Yang Mungkin Terlalu Terlalu Kepada Jendru Lupa Pak Ini Saya Pak Pak Rizal Saya Kira Pengamat Banyak Karena Dia Pengamat Pesuris Dan Memerhati Ya Kepada 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 Terima kasih. 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 TPS bersih. Ini merupakan fondasi pemerintahan yang bersih. Jadi kalau namanya TPS sudah tidak bersih, jangan pernah berharap pemerintahnya akan bersih. Kenapa begitu? Contoh. Anda membeli suara, berarti kemudian Anda akan melakukan pasal kekuatan keselurangan dengan meminta orang melakukan keselurangan. Kan pada saat dia pemerintah, orang-orang itu kan akan pemerintah. Apa pendapatnya? Akibatnya apa? TPS yang tidak bersih itu akan menggadu APBN dan APBD. Karena kan sumbernya... TPS bersih itu apa? Ya, jadi TPS bersih itu artinya adalah memang suara rakyat di sana berapa, dilaporkan berapa, dicatat berapa, dan itu secara jelas. Antara papat panel, penghitungan, dokumen sesatu, dan kemudian yang direkab ke kecamatan sana. Dan selanjutnya tidak ada koneksi. Itu kan pasal saat ya? Pada saat TPS. Ini dikawati kan banyak hal. Ya, ketika di sini terjadi transaksi, bahkan ada biaya tambahan. Kemudian ada biaya investasi pemenang terhadap berbagai hal. Dan juga harus menutupi beberapa keselurangan yang terjadi di lapangan. Dan tentunya itu berbiaya semua. Nah terus mengambil wuk dananya, tapi mana? Biar jadi APBN dan APBD ketika berkuasa. Nah di situ lho. Jadi kata APBN dan APBD, program-program APBN dan APBD ingin kita selamatkan juga dalam hari ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan teknik merit operasi yang sehat. Maka otomatis TPS bersih ini persyaratan-persyaratan masyarakat. Jadi selama ini anggaran itu sebenarnya sudah ada di APBN? Nah pertanyaannya kan begini. Anggaran yang ada itu untuk penyelenggaraan PEMBD. Ya. Bukan untuk memastikan seorang pengenai yang tadi saya. Bahkan biaya-biaya dia untuk tampangnya. Bahkan untuk biaya-biaya dia dalam lapangan evaluasi. Pengendalian suara di TPS itu. Dia membutuhkan suara tambahan atau biaya-biaya tambahan terus. Sehingga akhirnya terjadi juga berbagai isu ya. Berbagai isu ya. Memang menjadi sulit untuk mencukupikan. Itu adalah pembelian suara di TPS ya. Nah. Ini semua bisa terjadi kalau TPS nya tidak terus tinggi. Dan ini berdapat ada biaya tinggi. Jadi biaya pemilu yang tinggi. Nah biaya pemilu yang tinggi. Itu dapatkan sumber dana nya dari mana? Dari roda-roda projek-projek nol penyelenggaraan pemilu yang menjadi APBN. Nah itu akan tergantung pada saatnya. Nah disinilah memang kita tidak bisa buktikan. Tapi kita bisa melindah. Ya. Jadi ini mungkin harus berhati-hati di dalam hal ini. Tapi kita semua tahu secara logika. Pemilu yang bersih. TPS merupakan fondasi dari pemerintahan yang bersih. TPS yang bersih merupakan cara kita untuk membuat pemerintahan itu secara penuh. Dana-dana APBN dan APBJ digunakan untuk program pembangunan masyarakat. Bukan yang lain. Demikian. Ya jadi begini. Tadi sebenarnya solusi yang harus disarankan nanti. Dari dua perjalanan sudah disampaikan. Jadi mungkin bisa dirinci lagi tentang harus dilakukan apa. Kemudian bila tidak. Seperti apa. Ya berarti kan itu potensi untuk memang mengubat waktu yang sudah dibuatkan. Satu. Yang kedua bagaimana memberikan pengertian pada capres yang kautik surang ini. Termasuk konsumen yang kuat. Sudah banyak sekali. Yang sekarang ini sudah masuk dalam masak kapalannya. Februari sudah akan terjadi satu. Tapi berasa. Itu gimana teknisnya? Satu. Tiga capres ini memastikan. Setiap TPS yang ada di Indonesia. Selalu ada tiga saksinya. Kita koalisi. Ya. Dengan tiga saksi itu bergantian mereka memberikan laporan masing-masing ke senternya. Berapa angka yang terjadi di pasir-masing TPS. Jadi pastikan tidak ada TPS tanpa saksi. Pastikan. Nol. Zero. Nol. Untuk TPS tanpa saksi. Semua TPS masing-masing kekualisi ada saksi. Yang kedua. Gunakan teknologi seperti ini. Yang tidak berbiaya. Untuk melakukan hasil di panel C1. Ya. Dan kemudian di set satu untuk dilaporkan langsung. Dan ketika terjadi kejuangan. Foto yang ada. Dan langsung dimasukkan ke WA Group yang ada. Sehingga kemudian bisa dilaporkan. Yang keempat. Batuan hukum. Jadi batuan hukum. Buat para saksi dan petugas. Itu jelas. Dimana apabila mereka menemukan kejuangan. Apakah harus di ases. Apakah mereka perlu masuk ke rumah penindungan saksi. Atau mereka cukup adren nanti di kecamatan. Ya. Untuk memberi tautan lalu. Ya. Setelah kecamatan. Kita harapkan tidak ada koreksi terhadap suara di partner. Ya. Karena suara itu kan terjadi di EPS. Sehingga koreksi cukup kamu tahu. Kecamatan. Ya. Lalu sekarang. Yang terjadi di beberapa waktu itu. Terjadi koreksi di Pertama Bukate. Terjadi koreksi lagi di Konvensi. Terjadi lagi koreksi di Nasional. Nah. Jadi koreksi cukup sampai dengan kecamatan. Ya. Nah. Semua saksi. Plus. Bantuan untuk. Melakukan adu. Data. Di kecamatan dalam merekam kecamatan. Ya. Drama ya. Dibujuhkan di Pertama Konstitusi. Masalah suara itu. Drama dan suara itu. Karena tidak akan berubah bagian. Yang akan berubah bagian. Yang akan berubah bagian adalah. Datang terlapang terlapang. Ketika mereka maju di. Rekam kecamatan. Ya. Di rekam kecamatan. Di rekam kecamatan. Nah. Nah. Ya. Hanya drama saja. Ya. Apalagi di Pertama Konstitusi. Itu kan hanya drama saja. Betul. Karena. Mereka kan tidak mempunyai akses. Akses ke masing-masing orang. Ya. Tapi kalau orang di kecamatan itu. Punya akses di masing-masing. TPS. Punya akses di masing-masing desa. Ya. Dan ini. Kemudian bisa jadi. Anjir jatan. Namanya Pak Barang. Seperti ini maksudnya tadi Pak Barang. Ya. Jadi. Ya. Makanya. Ya. 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 Jadi gini. Saya kira. Kita kembali ke cara motif. Kemudian modus. Modus tadi kan. Kalau ada modus perkurangan. Itu kita. Apa. Yakinkan bahwa ini tidak terjadi. Misalnya di TPS. Atau di tingkat-tingkat berikutnya. Ya kan. Nah tapi yang jadi masalah adalah bahwa modus ini bukan hanya dari terjadi di TPS dan di atasnya itu tapi modus ini bisa sangat banyak, mulai dari tingkat masalah tapi kalau orang yang sama itu, dia burung-burung pindah sehingga satu nama itu akhirnya sepertinya punya duktikasi sampai 2 minggu atau berapa, itu satu misalnya artinya ada debat yang berpasalah, tapi sebelum itu nanti misalnya ada politik uang nah itu yang misalnya nanti di tengah-tengah ini memang secara sistem sudah disiapkan cara untuk bagaimana perhitungan itu ujungnya yang menang itu adalah yang memang punya cara menghalalkan segala cara tadi yang saya sebut kemudiannya juga nanti bisa terjadi waktu di perhitungan di KPU yang waktu yang lalu itu ada Pak Sudiato, Sudiato dari UNER atau ITS yang menemukan bahwa ini secara sistem di ITKPU itu belum terlihat menghitung dari UNER atau ok, dan menghitung total nasional itu beda artinya disini ada hadung, mahu disiapkan jadi maksud saya, dan modus lain bisa kerja, jadi modus-modus ini kalau memang sudah niat, motif, lakukan sangat susah tapi saya bukan mau bilang supaya kita pesimis, ya kan tapi kita kalau memang merasa bahwa ini salah satu cara untuk terjadinya perubahan semuanya harus kita antisipasi jadi makanya saya bicara ke Pak Agus sebetulnya hari ini dia juga sudah siap misalnya bagaimana mengantisipasi masalah ada caranya dia, konan begitu nanti ngitung di TPS sampai ke ujung itu bagaimana nah ini semuanya perlu dipahami lalu disiapkan orang-orang sebagai relawan hukum bagaimana supaya kecurangan-kecurangan ini tidak terjadi tapi intinya yang ingin saya katakan adalah kalau memang motif sudah jelek maka segala modus itu akan sangat banyak untuk kita bisa konten dan saya tidak yakin gitu karena orang sudah punya yang menghalangkan segala cara menang dengan segala cara maka kebalikan ke usul saya di pertama itu coba kita melakukan advokasi penuntut pemilu juridil sesuai hukum sehingga kalau itu ingin dilakukan maka perlu ada penundaan misalnya ini ya atau perlu ada gerakan masif untuk minta Jokowi itu mundur dan yang ketiga kita menunjuk supaya itu nampaknya begini saya kira itu mungkin pak ya secara dan besar saya memang maaf ya 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 sudah jaman dulu saya sudah ditentari kan karena ini kan nampaknya 7 tahun sekali ya bukan sekali pak wata 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 ya jadi orang yang penghadir kan kalau zaman kalau wata susah kalau wato bisa disuruh kalau mau sudah kayak begitu susah ya dan ini orang tidak punya malu ya dan kenapa digelar sebagai raja pembuakan ya kan karena bualan atau ticot itu sudah terus berlangsung sampai sekarang tidak merasa bahwa itu sesuatu yang malukan ya kan saya maaf iya 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 pak iya 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 Assalamualaikum 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 Pak Riza Jadi Hak seseorang Pada paruan Resibis sekali Tetapi Itu yang perlu Jaminan kepada masyarakat Saya kira Berangkat dari Pemilu yang lalu Itu kan Perkutu-perkutusan Dan curang adalah hukum Jadi Menurut saya Jujur atau adil itu Taksis Taksis itu Penghususan ilang Taksis Banyak bahasa Jadi Hukum dasarnya Curang Itu Baik lagi Gitu kan Faktor tadi Proses politik Belum lagi Ini ada penggabungan Antara Pengawasan 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 Misalnya Mereka Biayai Gitu kan Gitu kan Dan Dia punya kewajiban Bagaimana Sejati Bagaimana Tengah Bagi Bagaimana Bagaimana Apakah masalah saksi yang kemudian tidak boleh di tangan yang lain, tetapi oleh pemerintah bahwa kebiayaan untuk saksi itu, walaupun nanti saksinya dari inisi capres itu tertentu, tapi biayanya berapa yang menemui uang dari atas ke Rp1.000.000? Pemerintah bahwa kebanyakan uang dari atas ke Rp1.000.000, tapi biayanya berapa yang menemui uang dari atas ke Rp1.000.000? Pemerintah bahwa kebanyakan uang dari atas ke Rp1.000.000, tapi biayanya berapa yang menemui uang dari atas ke Rp1.000.000? Pemerintah bahwa kebanyakan uang dari atas ke Rp1.000.000, tapi biayanya berapa yang menemui uang dari atas ke Rp1.000.000? Khabiran orang seperti itu. Kalau dulu kan pantai-pantai terubat banget. Ya, ketika itu pengawasan, bisa jadi mereka. Jadi isinya sebagian penyelenggara juga, jadi dari permasalahan masai-masai Jadi dengan sendirinya mereka melakukan hal yang ada kepentingan semua yang melawangkan Lalu sekarang itu tetap bagi pofisi gitu kan, misalnya yang Kalau misalnya juga penerbangan politik, kemudian itu juga orang selalu mengerjakan ke situ Untuk sensus seperti lagi nih, jadi kita belum berhubungan dengan favorit Jadi kalau di press juga sangat bergantungan oleh KPU dan KPUB-nya kan untuk bisa memiliki Tadilah, sesatu boleh kita track up gitu kan, tapi kan gabungan keamanannya juga tidak terlampau Lalu setelah itu juga terjadi, kalau setelah kali tidak ada yang bergantungan Kalau kita naik-naik ke atas, susah Pak, kalau kita yang paling bawa data-data ID gitu kan Bawa PRK dan lain-lain juga nanti udah-udah nggak lagi detail, kalau menurut saya apa itu kan Udah nggak detail, dia udah klik juga komponen cekan, detail gitu kan Dan gitu kan, akhirnya lo bahas tadi, terus ada fragment saja gitu kan Jadi memang dipejar sampai kunjung sebetulnya Pak Jadi buat MK-nya juga, pokoknya ada peluang Pemerintah yang saya berjaga pemerintah dan pihak pemerintah-pemerintah itu Menjaga MK-nya lama, untuk melanjutkan proses Bill Press Bill yang 2004 Dia maksudnya begitu, karena punya pengalaman positif buatnya Tapi rugi buat pilihan rakyat, laki-laki itu Itu harusnya ya, baik Prof, jadi itu tadi yang dikhawatirkan dari Udah berbicara Pak Marwan dan Pak Rizal Tapi saya terus banget, Prof tetap mengungkap hal-hal yang harus dilakukan Bahwa masalah yang harus pengawasannya bukan perusahaan lainnya Tapi memang harus diketahui oleh Pak Ibu Masyarakat dan itu Capres yang sedang berkepentingan Kemungkinan banyak hal-hal yang memasukkan Tadi kan Prof mengatakan bahwa kewajibannya terkelui saksi Kalau memang itu harus dilakukan atau biaya pemerintah Apakah memang harus itu menjadi tanggung jawab Apa itu Capres yang sedang berkecuali itu saksi yang di luar Saksi kan ada yang di dalam ada yang di luar ya Karena yang di dalam itu memang harus dijamin oleh mereka Orang-orang yang berbicara dari partai, dari pre-press Tetapi yang di luar ya itu mereka Kemudian yang kedua misalnya tadi Pengawasan dengan WA tadi Tapi secara itu apalah kita sudah ada banyak hal yang saya tanggung, Prof Jadi begini Kita ini pengelenggaraan pemilu KTU Maghubawa sendiri ini terkelui oleh masalah budget Masalah budget Mereka selalu mengatakan permasalahan utama Para calon selalu budget Sehingga Karena money is a driver Sebagai arah dari semuanya Maka ujung-ujungnya politik uang adalah masalah anggaran yang biasa Sehingga kembali lagi ujungnya berikutnya Pendapatan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan Maupun untuk menghadapi masyarakat Jadi ini semua pemikirannya Padahal Ini contoh saudaranya saya Kalau DPT Sebenarnya itu harus dikoreksi di masing-masing Itu kan sebetulnya Kalau kita terbuka Kita kan bisa langsung tanya ke partai Anda punya seorang situasi Siap kecamatan Itu kan sebenarnya kata biaya Sebetulnya ya Itu kan orang-orang kita datang Ini kan datang Ini orangnya nggak ada Ini orangnya nggak ada kan bisa Begitu dilaporkan Ini orangnya nggak ada Dikanti tanggil Anda memangnya KTP mana Kan gitu ya Selesai DPS Yang kedua Saksi di DPS Saksi di DPS itu kan tidak harus pemerintah Tapi bisa sekalian Tidak Sekarang kan dibebankan kepada calon Yaitu partai Maupun cakres Padahal itu kan bisa dibebankan Bersama-sama dengan masyarakat Dalam bentuk-bentuk Tentu Sistema Dan yang kedua Bisa juga dibebankan kepada calon Kita lihat jumlahnya Jumlah rupiahnya Itu biaya saksi Itu 750 ribu Mereka bekerja berapa hari? Dua hari Dua hari Dua hari sampai tujuh hari Itu kan pembayaran low Redah Dan kita mengatakan Ciki banyak Kenapa? Ya dihitung berapa Tepes itu Indonesia Ya tahu berapa Itu semuanya harus mengeluarkan Biaya Berarti kan Ini ada permasalahan di sistem Sistem Bagaimana kita mengatasi Kita bagaimana mengatasi Bahwa Biaya saksi Itu nul Untuk para calon Tetapi Dilihatkan ke pemerintah Atau Non pemerintah Dengan sekolah Nah ini kita Menurut bahaslah Kerjanya Tapi itu kan bisa Yang kedua Biaya APK APK Apakah itu Alat terhadap Katanya Ini bahasa Istilahnya APK Saya juga belajar Bajar dari teman-teman Partai ini ya Ini istilah Apakah Balimu Stiker Poster Kalender Pertanyaannya Memangnya Tidak bisa itu Kalau kita Nyetak banyak Kemudian harganya Jadi turun Kemudian Biaya distribusinya Ditagung oleh Pihak Non 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 calon Ya Pihak non calon Artinya Bisa pemerintah Atau skema lain Apa tidak bisa itu Bisa Pertanyaannya Itu yang akan dikerjakan Oleh penyelenggaraan Pemilu Maupun pemerintah Yang berkaitan Dengan penyelenggaraan Pemilu Selama ini Berpikirnya Biaya itu Biarkan menjadi Beban dari Partai Terus Yang ketiga Berikutnya Kita memuliai Penyelenggaraan Pemilu adalah Partai setelah Pemenangan Itu kan bisa Ada limit Anggarannya Anggarannya berapa Dan sebagainya Partai Pemilu Aturannya kan bisa Sehingga Tidak ada Pemilayaan politik Dalam mana Buat partai Pemilu pada saat Pemenangannya Pemilu Itu dibebankan Secara masing Setelah Perjadinya itu Setelah Berjadinya diberdebarkan Secara terbukat Jadi masalah APK itu Bila ada Keliatan Ketidakadilan Bisa jadi Tanpa APK berubah Balihulu Atau yang Bisa juga kan Tangan jawab pemerintah Dalam menyiarkan DPDW Secara standar Ya Ada main point phone, ada radio, ada nomor KWA seluruh Indonesia Terkadang kan nomornya, kemudian ada televisi Mereka kan mempunyai kewajiban-kewajiban sosial yang bisa diterima melalui peraturan pemerintah Jadi peraturan pemerintah yang harusnya dipastikan bukan apakah menteri atau wali kota yang sudah menjabat Menjadi, tetap boleh menjabat, tapi disitu mengatakan Selama COVID-19, lima titik setiap hari harus dibagi kepada tiga calon Ya kan gitu dong, berarti mereka menyebarkan dan itu merupakan kewujudan bantuan masing-masing TV kepada negara-negara Itu bisa, tetapi jangankan itu sekarang ini saja tentang masalah proses debat minum Yang sedang diriputkan ini ya Jadi itu saja namanya sudah terjadi ketidakveran Itu gimana kalau ada sebetulnya Ya, jadi itu kan memang kita sudah melihat banyak hal dari secara Selain pekerjaan-pekerjaan inovasi ya Inovasi, kemudian nanti integrasi dan efektivitas daripada penyelenggaraan pemilu Dan kemudian beba-beba setelah itu harus dipercayakan secara lebih baik Ya, tapi ini ada satu hal lagi yang atmosfer Yang tadi dikatakan itu adalah atmosfer Atmosfer itu artinya bagaimana kita menciptakan pemilu aman, damai, judil Beri dulu atmosfernya Nah, nampaknya ini atmosfernya atau bahasa kerennya itu political will Ya, political willnya itu tidak ada dianggapnya Sehingga yang terjadi adalah kepercayaan Nah, kepercayaan yang kurang terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu Nah, ini that's the problem Jadi, kita nampaknya ini para konsensus Partai maupun para caleg maupun capres maupun penyelenggara pemilu Artinya memang berkonsensus bersama ya Untuk menciptakan atmosfer pemilu yang uber Dan berikutnya untuk menciptakan trust Jadi setelah pemilu, trust masyarakat lebih tinggi kepada pemilu Indikatornya kan jelas Trust masyarakat lebih tinggi, trust pemilu, trust masyarakat lebih tinggi Trust pemilu lebih tinggi Selama ini kita tidak pernah menukur itu Bahwa selama pemilu, trust trust masyarakat, pemerintah itu menjadi lebih tinggi atau lebih tinggi Nah, pada dasarnya semuanya ketika kita membutuhkan buzzer untuk menikahkan Rating Nah, ini sebenarnya kita tidak membutuhkan buzzer Ya, kalau memang pemilunya bagus, semuanya terpengarang Fundasinya fokus kepada yang meningkat Nah, itu partisipasi masyarakat, cara pemilu akan meningkat Baik, sebelum kita akhirin nih Pak Rizal Ini saya bisa memanfaatkan apa yang salah-salah beratakan Tetapi nampaknya Tunggu-tunggu di sini Tunggu 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 di sini Jadi bukan asensi, oleh karanya pasti untuk semua yang dekat kepada kekuasaan dia berkeluar, apalagi dibangun juga sistem yang kapitalistik Itu dimana memiliki ruang, memiliki kekayaan, ya lebih berkeluar, kebetulan bagaimana punya kualitas, tapi juga punya lebih berkeluar Oleh karena itu, pikiran mentasannya, ini harus juga berubah, ini mungkin berubahnya, berbicara tentang sesuatu yang ideal Jadi bagaimana menghadapi teman-teman yang sedang bersemangat, karena kan sekarang tidak terpukir masalah itu, tetapi bagaimana mengenaikan kualitas mereka Saya kira bisa kasihan kepada mereka, banyak yang berkualitas, tapi dia tidak kasih Jadi kita lakukan oleh yang seadanya dari bapak segera, tapi dia punya teman-teman yang kita semua berkeluar Bukan ini berkeluar, praktek kilihan suara itu adalah orang yang sudah tidak mengalaman, suara yang gila Jadi hampir mengalaman yang selanjutnya di sini, jadi kumpulan integrasi untuk berbedaan dan berbedaan Tetapi sangat dipakai yang bisa Kenapa? Kemasukan supaya terpenuhi salah-salah itu yang dibutuhkan untuk pengawasan secara jalan Mampu oleh masyarakat, apakah GDPR tidak terkembali, apakah kemudian fungsi dan CNI Karena saya lihat terima kasih untuk ada negara-negara antara post-polis dengan apa itu Selanjutnya kita akan menentukan supaya mereka tidak tegak, apakah itu belum cukup? Tidak cukup, karena kita juga ada operasi formalistik gitu, banyak masuk ke aspek formal saja Tidak cukup, tapi selanjutnya sudah mental apa-apa, setidak, harus mental apa-apa Tapi kalau prakteknya di dalam, bukan terang-terang Jadi sehingga ada, ada, sudah sore, sudah sain, dan itu ya rekan itu Makin meminimalisir saja yang menurut saya bisa tidak lakukan dalam sistem yang seperti ini Dan tidak juga tidak menurut saya untuk menyertai Apa salah satu posisi itu sulit, kita akan tetap ke posisi yang antara pemerintah yang kuat dan yang lain-lain. Yang lemah tetap lemah, tidak bisa dibangkit dan bisa dibangkit. Oleh karena itu, solusi yang tadi bisa menjaga kehasilan, kita mulainya diisi dari atas ke kepala. Ini bukan closing segment-nya. Ini busuk, jadi sistem ini busuk, dan busuknya ikan dari kepalanya. Cuman kalau kepalanya terkenali. Jadi akhirnya di situ, pikiran benadu dalam bersih dan jenis, itu dibuangin dari political will sampai populis. Itu saya kira. Ya, saya kira sudah berasal. Jadi intinya berugian. Pemirukan pekerjaan ini, tapi urutnya, bahwa ialah kepala. Jadi begini bro, apakah perlu di dalam masyarakat pendek ini masyarakat mengusulkan istimewa atau tidak pada pemerintah ini untuk menunjukkan bahwa dia mau melakukan kebebaikan yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu dari kamu satu. Jadi memang ada pendekatan mikro dan pendekatan agro, pendekatan mikro tadi bagaimana sebetulnya manajerial ya, jadi dilatangkan memang banyak hal dalam penyelenggara agro, memilu. Ini harus diperbaiki. Jadi kita kasar mengatakan dia. Yang kedua, ini yang menjadi aura khusus dalam 2020, bahwa pendekatan makro kita secara atmosfer memang terjadi ketidakpercayaan. Nah ini harus kita, kita ini sudah harus terima secara faktual. Nah ini menyebabkan berbagai usulah terjadi di masyarakat. Nah ini perlu dipahami oleh presiden sebagai pembina tertinggi negara ini. Bahwa ini bukan hanya suara celupat biasa, ini fakta dilatang. Dan ini didasarkan pada apa kejadian masa lalu sejak tahun yang ini sudah berhasil. Nah dengan memahami hal itu, tentunya sebagai pembina negara, dan juga para pembina negara yaitu presiden, UPR, kemudian apa ini, harusnya mulai berpikir. Bahwa kita memang harus menyebabkan sesuatu kebunuh yang mesti menjabit kesinambungan pemerintahan dalam artian terus menjarahnya secara ini terus menjabit. Kalau tidak ya, nanti kita akan lebih banyak waktu dan energi habis karena masalahnya ketidakpercayaan. Jadi ini menjadi penting ya, bahwa para elite harus paham masalahnya bukan bagaimana waktu pasif, masalahnya bukan hanya bagaimana manajerial yang baik dan bersih, tapi ada satu masalah waktu yaitu ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaannya harus disolusikan cepat sebelum Februari masuk. Sehingga masyarakat yakin bahwa pemilu memang sarana untuk membangun dan mereka dipasilitasi bagaimana mereka akan mendapatkan secara ini. Ya, ini sesuai dengan amanah dibangunkan konstitusi kita. Jadi ini menjadi penting. Kira-kira pemerintah mau enggak mencoba melangkah apa yang seperti mas Prof yang sudah tadi sampaikan? Mereka pasti harus. Mereka ini yang baru kita tunjukkan bersama-sama kepada para elite dan mereka nampaknya sudah mulai melangkap ya bahwa faktor ketidakpercayaan itu. Ya, ketidakpercayaan itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kemarin sudah ada penandatangan antara polri sama pemerintah yang setuju tujuh masyarakat sudah tidak netral, penandatangan ini karena mungkin mereka sudah tahu ide. Ya. Jadi mereka melihat, melihat masalah asal penting. Atasan memberikan jabatan kepada orang. Itu tentunya kalau dengan transaksional, maka akan terjadi ibar balik. Sehingga orang bertanya, ini pada saat tahun itu terjadi pergantian, dan kemudian apakah ya tidak terjadi ibar balik. Hal itu kan dihujung karena ketidakpercayaan. Sehingga ini yang baru, ini para pejabat-pejabat ini harus berhasil menunjukkan fakta-fakta bahwa mereka memang bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat itu. Jadi semakin banyak pejabat yang diganti dalam periodicalnya, akan semakin meningkatkan ketidakpercayaan. Nah, jadi ini kan harus ditahami ya. Yang kedua, bahwa para pecepet kita, laksana operasional, laksana operasional harus berani menunjukkan bahwa mereka melakukan yang bisa menjawab ketidakpercayaan. Dan yang ketiga, para taktai mali dan mali harus berani menunjukkan bahwa masalah ketidakpercayaan ini masalah serius. Bukan lagi masalah hanya pembicaraan rancangan. Tidak percaya hati masalah serius. Ada kemungkinan akan terjadi satu pentrokan di lapangan apabila tidak memuaskan orang-orang yang dianggap ini tidak serius terhadap serangan. Dulu kan 2019 juga berwujud kepada kerikutan akhirnya kembali kepada EMGA ya. Walaupun mungkin bisa diselesaikan. Tapi kalau tampaknya sekarang ini kan pengawasan sudah memiliki pengalaman pada serta berjurutan itu. Di Amerika pada waktu donaga tidak terpilih. Banyak rakyat Amerika yang mengandalkan pembicara tidak sesuai. Karena apa? Bahwa itu ada selisih. Selalu ada selisih sehingga pada waktu Walter Monde tidak terpilih pada masa itu. Jatuh pun jadi menangkap oleh lawannya. Itu selisihnya juga sedikit. Tetapi faktor ketidakpercayaan tidak muncul. Karena ketidakpercayaan. Tapi waktu zaman Jonathan mengatakan jatuh ketidakpercayaan. Dan isu itu terbawa sampai hari ini. Dan isu itu terbawa sampai hari ini menunjukkan siapa yang akan melakukan intervensi. Kemudian bagaimana perhubungannya dan apa yang terjadi. Dan sehingga artinya di dalam masa internet. Internet, transparansi yang begitu besar. Kita tidak akan bisa menemukan itu. Oleh sebab itu, sadarlah para pejabat, para pimpinan partner politik, para pimpinan negara, para pimpinan negara, para pimpinan negara. Anda itu melakukan kebijakan implementasi kebijakan Anda itu pada masa internet. Bukan masa sebelum pandemi. Sehingga semuanya akan terang. Dan itu akan diputar ulang. Pada waktu, pada waktu anak susu Anda. Jadi hati-hati kita. Bukan bukti-bukti digital bahasa kita. Ini akan teringat. Bahwa kemudian seseorang melakukan hal-hal yang menundukkan ketidakpercayaan. Baik, terakhir. Ini kan kita di luar ya. Kita di luar. Kira-kira dua capres itu menghormatirkan enggak? Akan terjadi kecurangan itu atau biar saja kebunan berjalan. Saya mengerti ya, dengan seperti itu. Bahkan setelah berhubung dengan halaman 2020. Udah takut juga pada kejalanan. Ya, kayaknya dia pasal dua. Alainya sekarang juga juga. Banyak gitu. Ya, kayaknya saya akan mengatakan di jalan benak anti mereka. Pasal satu, pasal dua, pasal tiga. Semuanya sebenarnya mempunyai hal yang sama. Kalau ada yang sama, masalah kecerahan. Ya, artinya ini tinggal bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh penegara-negara maupun penyelenggaraan pemiru untuk bertemu. Ini suatu hal yang serius. Yaitu ketidak, ketiga percayaan terhadap proses penyelenggaraan pemiru. Ya, ini hal yang serius. Baik, Icalo kita akan ketemu lagi. Tapi sebetulnya mungkin ada pertanyaan Pak Ishar. Ya, saya kira ada. Karena tadi saya berangkat berhubung dengan penegara dan penyelenggaraan. Jadi, itulah mempunyai sistem peluang ya, dan melakukan peluang merasa, mungkin bisa dengan peluang gitu ya. Tapi peluang itu bukan hanya untuk menggunakan untuk diterumkan seorang kaesiden, bisa juga peluang ketik, kita akan menggunakan kelasnya seperti ini. yaitu diperlukan semua rakyat yang tidak dikomunikasi, diantisipasi, diperlukan maksimum. Sebetulnya kita berantakan untuk melakukan sedikit pemerintah masyarakat. Sehingga ada kekuatan fisikologis bagi pihak-pihak yang kita bisa mengurangkan caranya. Jadi kita akan berhadapan dengan kekuatan rakyat ini. Kalau itu ternyata juga terjadi, berarti kekuatan rakyat akan memungkinkan di waktunya. Dan akan terbukti pula kejahatan masyarakat ini. Saya kira rakyat pemerintah ini adalah satu pemerintah ini yang mungkin sudah bisa berkesan. Jadi kita tidak melihat di-strust, dikegagak kepada penguasaan. Dan kita ternyata, kita tidak adik. Tadi kan nasibnya lebih kutuk. Ini berat dulu. Kacualisnya. Kacualisnya. Kacualisnya kalau tidak bisa mengatakan kekuatan jurur. Jadi, people power. Kalau saya lihat. People power dalam mana yang misalnya 8, 8, 8. Yang linear. Yang linear. Ini kan akadiru itu linear. Bagaimana memperkenalkan yang berkesan luas. Berkesan luas. Dan bisa memperkenalkan positif. Masuk pengawasan. Masuk pengawasan. Masuk pengawasan. Jadi, isu people power. Bukan hanya. Masuk pengawasan. Masuk pengawasan. Masuk pengawasan. Baik. Masuk pengawasan. Masuk pengawasan. Saudara sekalian. Saya melihat. Dari pembicaraan sebentar. Tadi tiga menit. Nampaknya. Masuk pengawasan terurai. Yang dikhawatirkan. Apa itu. Terjadi polarisasi. Tetapi. Yang terpenting. Sekarang ini. Tentu. Kedua paslon. Kedua Capres. Yang khawatir dicurang oleh terlalu. Atau bahkan. Beliau tadi menyampaikan. Berapa wapun. Juga ada khawatir. Jadi. Menawatir lagi. Setelah ini. Ketiga-tiganya. Berarti. Sama-sama. Nah. Saya kira. Mungkin ini. Yang harus. Sebelum. Masanya. Terjadi. Tos-tosam lah. Artinya. Terjadi. Sepakat. Oke ya. Ini. Pokoknya. Apa yang harus dilakukan seperti ini. Kalau sampai terjadi penyimpangan. Yang berarti begini-gini. Jadi. Asuran kesempatan ini. Sudah sedikit. Tentu. 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 Ini. Kalau dengan asumsi. Dulu. Badlo dicurangi oleh. Kata-kata. Tentu. 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 Tentu sama gua. Tentu comparable. Oke lah. Ya banyak. Oke jadi kita jadi. Jok kemudian akhirnya. Terima kasih probe. Ya. Saya berharap. Saya berharap. Apa kita akan. Dan. Apa. Apa. Masukkan-masukkan ini. dan tidak ada kekhawatiran kita terjadi satu refresh yang apa itu karena sebenarnya kita berbahagia juga ya pernah 3-7 mengatakan satu putaran, satu putaran saya kira mungkin ini yang bisa kita bincang-bincangkan pada tahun ini, bila itu topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh